Pada pembahasan yang pertama, pada awal pembahasan itu sangat menarik sekali yaitu tentang masalah pencarian lohmahbud oleh para ilmuwan. Sehingga disimpulkan bahwa lohmahbud itu oleh para ilmuwan berbentuk galaksi-galaksi yang ada di dunia ini. Pertanyaannya yang pertama adalah apakah di antara lohmahbud itu kondisinya adalah akhirat, penciptaan akhirat itu ada surga dan neraka. Apakah yang pertama surga dan neraka itu plus lohmahbud itu sudah ada, sudah diciptakan oleh Allah SWT atau belum? Ini yang pertama. Yang kedua yaitu tentang kehidupan, kehidupan manusia setelah hidup kemudian mati. Nah apakah roh yang sudah meninggal, orang yang sudah meninggal itu sudah ada tempatnya di luar bumi atau masih di bumi atau masih di lingkungan kuburan? Nah yang dipercaya oleh kita-kita kan ketika malam Jumat pada datang ke rumah, minta doa atau apa itu. Nah itu mungkin yang pertama adalah apakah neraka dan surga itu sudah ada, sudah diciptakan atau belum dan sudah terisi atau belum? Itu yang pertama. Yang kedua yaitu roh, roh yang sudah meninggal sudah ditempatkan di mana tempatnya? Nah itu apakah masih di alam dunia atau di lingkungan kuburan atau di mana lah? Itu ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya sampai subuh gini mah. Udah begini ajalah, ini di Al-Quran juga sudah dijelaskan. Kefa yuhyiha wahiyarramim. Orang bertanya bagaimana bisa menghidupanku sudah jadi tulang belulang, sudah musnah. Menghidupkan kembali yang sudah maju dan hancur, lebih mudah daripada menciptakan dari yang tadinya tidak ada. Gampang digawesi nganyar atau dangdani. Ya gampang dangdani, kok susah banget sih. Dan kita kan seterbukti, kita dulu ada enggak? Enggak ada. Lalu kita mati, lalu diulang lagi ya lebih gampang itu. Itu aja dengan logika sederhana juga bisa terjawab itu. Nah kemudian, di mana roh kita? Ya roh kita itu ya ada yang ditidurkan ya ada. Ditidurkan. Begitu mati, ditidurkan. Kenapa tidurkan? Karena malaikatnya bingung. Mau masukkan, mau digebugin ada amal kebaikannya. Ya mau dibawa ke suarga banyak dosanya. Ya kita kan begini. Percaya enggak? Bu kita-gita ini kan kebaikannya ada. Kejahatannya? Sudah. Malaikatnya bingung. Gusi, ada apa kena kini? Jadi kalau yang pulangnya tidak bawa dosa ma langsung suarga. Kalau yang tidak ada keimananya langsung digebugin kan gitu. Nah kita ini gimana? Nah kita ini ditidurkan. Nah nanti dibangunkannya nanti kalau sudah kiamat datang. Dan kita nanti akan terkejut ketika dibangunkan oleh malaikat. Kita kan mengatakan begini. Aduh, aduh ini siapa yang membangunkan kami ini? Sedang enak-enaknya tidur kok. Disitu dikisit tahu. Hadamawaadarrahmanu wasodakol kiamat nangkin ki. Ay kiamat. Kan gitu. Wasodakol mur. Salun bener kan? Apa kata para rasul tuh? Ini kiamat. Oh gitu. Jadi kalau kita ini nasibnya ditidurkan sudah untung kok. Betul enggak? Sudah untung. Kalau ada lagi para suhada ya sampai sekarang masih belum saatnya pulang. Ya masih tetap di bumi ini. Masih hadir bersama kita. Masih berdapat kenikmatan dari Allah. Itu khusus untuk para suhada pahlawan bangsa yang merebut kemerdekaan. Ditembak Belanda. Nah itu mereka para suhada. Itu kata Allah. Jangan dianggap mereka sudah mati. Tapi mereka masih hidup. Mereka masih hidup dan masih mendapat rezeki. Masih diberi rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ada lagi rohnya orang yang matinya tidak bawa dosa. Yaitu orang-orang yang sudah tingkatannya nafsul mutma'innah. Tidak nunggu sampai kiamat. Ini orang sudah lulus 100% nilainya 100% semua. Nunggu apa lagi? Ya sudah. Ya tuhan nafsul mutma'innah. Silahkan masuk. Sudah selesai itu. Nah itu. Jadi artinya itulah kondisinya tidak akan sama roh itu. Ya ada yang langsung surga. Ada yang dicidupkan. Ada yang masih kelayaban di sini. Tapi bukan merkayangan. Bukan ya. Artinya masih dapat rezeki lah gitu. Nah itu. Jangan ada yang disiksa. Lalu dimana sorga dan neraka? Eh gak usah nanya besok. Sekarang juga sorga dan neraka sudah hadir di depan kita kok. Bahwa setiap kebaikan membawa kedamaian dan kebahagiaan. Tetapi kejahatan-kejahatan selalu membawa siksa. Hari ini kita ngasih makan anak yatim. Bagi-bagi sembako. Dandani rumah orang jompo. Malamnya tidurnya nyenyak gak bu? Nyenyak. Hari ini kita bunuh orang. Malamnya bisa tidur gak? Dan nanti yaumul hisab. Pengadilan Tuhan. Sebelum nanti akhirnya ada pengadilan. Di dunia sekarang ini sudah ada pengadilan. Dimana? Di dalam diri kita sendiri. Kalau kita ini diadil oleh pengadilan negeri. Kadang-kadang gak putus-putus kayak Jessica tuh. Sampai 34 sidang di peragat-peragat. Saksi. Pembela. Sampai ahli IT. Sampai ahli kimia. Dari Australia ya. Eh, kalau sidang di dalam dirimu sendiri. Itu tidak perlu waktu lama. Karena semuanya sudah hadir dalam dirimu. Saksinya sudah ada dalam dirimu. Jaksanya ada dalam dirimu. Hakimnya ada dalam dirimu semuanya. Sidangnya gak usah lama-lama. Apa hukumannya? Penjara. Di penjara. Apa bedanya di sel polisi dengan di sel hukuman pengadilan hati nurani ini? Bedanya kalau sel polisi mah ukurnya 2 meter x 2 meter. Bisa selonjor. Betul gak? Bisa tidurannya. Tapi kalau kamu dihukum di sel lebih kecil dari badanmu sendiri. Ampak tambahnya sesek. Perusahaan gak? Karena dosa-dosa itu. Dosa membawa siksa. Bukan nanti sekarang sudah replikanya diperlihatkan oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala. Kalau hukumannya gantung. Tau digantung. Eksekutornya siapa? Dirimu sendiri. Yang beli tambang di pasar siapa? Nganyang pisan tuh gue kan. Pira jasimetre selawai. Oleh beli jerong polo. Nganyang. Nanti yang naliin di suhunan siapa? Yang naruh meja siapa? Yang naruh kursinya siapa? Yang masukkan ke kolongnya siapa? Yang jejak kursinya siapa? Terjadi gak? Terjadi. Kalau hukumannya minum racun. Beli baconnya. Siapa yang beli bacon? Dimana belinya? Nganyang beli. Bayangkan. Terus diminum? Sendiri. Itu semuanya bahwa the feeling of guilty. Artinya perasaan berdosa. Membawa siksa. Dan hukuman-hukuman. Yang tukang melacur. Sudah dihukum oleh Allah SWT. Penyakit air. Sampai melembung. Saya enggak? Baunya busuk. Sampai palebnya saja. Enggak mau mandiinya tuh. Diurin pakai itu. Kapur. Digulungnya pakai plastik. Dijicek. Saya enggak? Belum ke akhirat. Sudah terhinakan di dunia ini. Betul enggak? Iya. Ya itu. Jadi. Jangan bertanya. Dimana neraka. Sekarang sudah. Masih enggak percaya juga. Oke. Sudah kita jadah. Enggak mula. Enggak mula. Diparangin. Tambah iman taqwa. Amin. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana. Awzi'ana. Anaskurana. Mataka. Lati'anam ta'ale'ina. Wa'ala walidayna. Wa'ana'amala. Salihan tarda. Adkhina birahmatika. Fi'a ibadika salihin. Rabbana aatina. Fi dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Tawakina adab benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Terima kasih.